Merasa usulan Raperda Pesantren tidak ditangkapi. Salah seorang anggota DPRD Kota Banjar, Gun Gunawan, berdiri dan menyala rapat paripurna. Pasalnya, Raperda Pesantren telah dimasukkan tahun 2019, tetapi hingga kini belum ditindaklanjuti. Dirinya akan terus berjuang agar Raperda Pesantren masuk dalam Propemperda tahun 2021. Rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Banjar diwarnai interupsi Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjar, Gun Gunawan. Suasana rapat sempat memanas karena kejadian tersebut sangat jarang terjadi. Anggota DPRD dari fraksi PKB ini menanyakan usulan Raperda Pondok Pesantren yang belum masuk Propemperda. Gun Gun mengaku telah mengusulkan Raperda Pondok Pesantren tahun 2019 lalu. Dirinya merasa heran karena usulan Raperda inisiatif tersebut belum ada tindak lanjut. Padahal 2 tahun lalu, Ketua DPRD Kota Banjar telah mendisposisikan surat usulan. Kebetulan awal menjadi Ketua Komisi pada saat itu beriringan dengan lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren nomor 18 tahun 2019, maka kami disini juga mengusulkan entah pernah inisiatif dari Komisi 3. Kebetulan secara persyaratan kami sudah masuk. Nah, di 2019 itu sebetulnya sudah disposisi oleh Ketua. Sudah masuk. Nah, yang kami anehkan itu kok menjadi hilang dari Propemperda. Tadinya di 2020 karena alasan refokusi, maka saya bisa memahami sebetulnya karena ketidakadaannya biaya untuk pembahasan itu. Tetapi di 2021, kok kenapa menjadi hilang? Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi membenarkan adanya usulan raperda Pondok Pesantren. Usulan raperda tersebut telah didisposisikan ke Bapemperda. Namun masih menunggu perubahan di badan musyawarah DPRD Kota Banjar terlebih dahulu. Jadi, cuman prosesnya... Bukan di disposisi sama saya kepada Bapemperda. Sehingga kita enggak ada masalah, hanya tinggal waktu, kan ada proses. Ya, ada proses. Jadi, belum ada tindak tanah itu gimana Pak? Belum ada tindak lanjut dari raperda atau gimana? Bukan di raperda, pelasanggir anda eksekutif, nanti akan dibembuskan terlebih dahulu. Ini hanya baru usulan inisiatif DPRD. Gun-gun bertekad akan memperjuangkan usulan raperda inisiatif tersebut agar dapat masuk di propemperda dan tidak ditunda-tunda kembali. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.